coba lihat lagi tadi kode dari LAMS nah kode yang ini nih ini kita nge-generate struktur atomnya itu tuh dengan perintah yang kayak gini ya yang cukup panjang ya kan nah itu agak-agak repot kalau kita menerapkan orientasi arah 1 0 1 1 0 atau 1 1 1 gitu ya itu kalau kita lupa teori kristalografi udah blank blank jadi caranya bagaimana selalu ada jalan keluar ya jalan keluarnya itu sebagai contoh saya ingin hai eh tadi kita di besi ya oke Iron Chief file nah itu ada bank datanya MCSD ya biasanya disitu dia dapatnya saya biasanya pakenya yang ini nah itu ada banyak kan ada banyak kita tinggal mau pilih yang mana tapi supaya enak nggak ada salahnya kita lihat dulu visualisasinya yaitu view jmolnya secara online bisa tetapi kalau saya mau langsung aja to the point ini saya lihatnya dari si Pesta tadi kan begitu kan saya download chip jadi saya download aja chip datanya langsung setelah saya download save oke ini lama nih aplikasinya masih loading ya kan lah saya tutup saja lah karena malumlah komputer saya eh bukan next generation harap dimalumin ya jadi tadi saya sudah save dia ini ini adanya di download kalau saya nggak salah ya ada di download open in new tab ini kan di download nah yang ini ya saya pindahin aja dulu ctrl x saya taruh disini nah ini nih ini kan rada nggak enak nih apa berantakan ya kan saya ingin fokus untuk input input untuk output output gitu ya saya ingin fokus itu tipenya inginnya fokus jadi saya buat create folder namain foldernya adalah input gitu terus ini saya pindahin kesini nah gitu loh maksud saya terus kayak saya nama rename rename aja ini fe gitu nah yuk kita buka apa namanya Festa nya kita buka nah tadi ada di mana itu open ada di mana ya tadi saya taruh ya public lamp terus project basic input ya nah ini dia nah oke nah itulah dia kita sudah punya tuh ya kan tadi kita kepengen berapa kepengen berapa kita 3x3x3 kan nah kita bisa bikin edit unit cell transform kalau saya nggak salah ya 3 3 3 oke yes oke oke nah nah sekarang nggak 3x3x3 tiga-tiga-tiga nggak ngerti nggak maksud saya nah kan sama tuh tadi ya kan cuman beda warna aja nah ini saya strukturnya dia ini daripada saya generate mendingan saya suruh dia ngebuat nah tinggal kita save dia tapi saran saya save nya dalam bentuk poskar saya tahu poskar itu untuk KSP ya tapi ini trik karena Ofito bisa ngebaca poskar jadi itu trik jadi export data ke poskar fe ini ada ada poskar ada xyz gitu tapi saran saya jangan deh ya biarkan Ofito yang meng-generate nya oke jangan saya jarang jarang sekali saya pakai itu pengalaman xyz itu cuman koordinat xyz aja gitu kalau poskar itu dia untuk ini ya input data untuk VASP kalau berbicara DFT ya tapi bedanya kalau dia tuh udah udah ada jelas dia itu subutnya berapa kristalnya gitu ya udah lengkap gitu nah informasi itu bisa menjadi informasi tambahan buat si siapa namanya si Ofito untuk nge-generate struktur awal dari simulasi cita gitu kalau xyz itu udah koordinat aja buntu gitu ya di apa? di poskar di poskar masa gitu enggak dia bukan-bukan masa masa lain lagi dia cuman dia koordinat atom tapi dia itu struktur struktur sudut-sudutnya gitu kan kan ada yang yang kristallografi yang tegak lurus tuh alfabetanya tuh alfabet agamanya tegak lurus ada juga yang tidak tegak lurus kan gitu kan kayak triklinik kan enggak kalau pakai xyz kurang informasinya Ofito tuh secara defaultnya ngebacanya sebagai apa namanya box gitu jadi saya enggak mau pakainya disitu sebabnya ini poskar jadi saya save pakainya real koordinat cartesius ya koordinat ya wah udah selesai terus saya sudah tidak perlu dia lagi save nah ini enggak usah di save lah no aja no tadi saya taruh dimana disini ya nah ini ya kan nah kita lihat nih kita lihat dia bisa enggak dia ngebacanya ya kan bisa kalau shift enggak bisa ngebaca ini kita bisa lihat kalau shift ini bisa ngebaca atau enggak ya saya lupa tahu saya enggak dia tuh ngebacanya bisanya tuh net cdf dan segala macemnya ya x kristal den gitu tapi saya belum pernah coba tapi kita coba aja open enggak bisa ya kan jadi makanya saya pakainya vasp open bisa bisa oke ya bisa ya nah ini kan dengan strukturnya ya oke nah itu caranya kalau kita mau nge-savenya ke dalam bentuk ee lams data gitu data lams jadi data lamsnya itu gampang kita export export taruhnya diberarti kan itu kan untuk data kan data input jadi saya taruh di input e ini saya ketik aja fa.data ada pun jumlah atomnya ini sementara saya enggak fokusin disitu dulu ya saya cuma ingin kita tuh bahwa ada pengetikan kode yang lebih simple gitu sebenarnya mah lams data file ini saya jangan lupa lams data file jangan lams dump file dump file itu yang tadi tuh yang output tadi ya itu kita jangan ngerti ya Niko yang ngerti ya ngerti ya mbak ya oke saya save draft ya kan nah kita-kita pakai atom style kan atomic ya enggak kita pakai yang single file aja gitu jangan yang series pokoknya kayak gini aja dulu kita oke udah sekarang kita udah punya file baru gimana tadi itu nah ini dia fa.data ya isinya ya kayak gini tuh nah inilah input data di lams lams itu ngebacanya kayak gini oke bisa enggak ini ditampilin divisualisasi sama Ofito bisa jadi Ofito tidak hanya bisa menampilkan output tapi data dari atom-atom juga bisa dibaca contoh ini saya dapetin datanya tuh bisa kan oke ya satu dua tiga loh kenapa yang disini enggak ada kan itu kan periodik ya yang ketiga juga udah dimunculin untuk periodik ya ngerti ya sampai sini ya nanti perahmaman tentang itu akan saya sampaiin lagi nanti di line kesempatan tidak janji ya saya takutnya ya soalnya kalau janji pokoknya iya bisa nah jadi gitu caranya nah ini struktur awal oke sama kayak tadi yang yang apa yang yang apa yang output yang output kan kita kan tadi runnya 0 kan 0 itu struktur awalnya oh sama sama kan sama daripada kita nge-generate nah bagaimana caranya saya membaca data itu nah itu dia jadi masalah oke kita buka lagi inputnya tadi ini itu saya hapus cu-cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc data atom karena atomnya lebih dari satu saya kasih nama atom kita lihat read data dari ini itu komennya simple aja yaitu read data nah tuh nama file kan itu yaudah ketik aja read data saya naruhnya di directory mana tadi di directory input kan jadi input nama filenya fe.data oke ya enggak sukses enggak nih kira-kira nih kalau ditanding sukses enggak? kita coba dong kita harus yang atasnya dari haus yang metan enggak yang difficultnya itu tuh yang tadi tuh ke generate itu tuh atom itu jadi ada trik ada lagi nanti kita pakai mole file itu kalau kita mau pakai jumlah molekul yang rum itu kayak apa mensimulasikan virus bisa kenapa enggak bisa ya bisa tapi itu advance lah itu waktunya enggak mungkin bisa sebentar ya jadi sampai sini dulu ya yang penting kita bisa ngerunningnya aja dulu sama kayak tadi perintahnya project lams src src min i ya kan apa tadi fe ya dot in ya center oh bisa kan bisa enggak error kan oke nah ini outputnya tetap sama outputnya mana ya mana ya pakai ini ya oh sama kan bisa kita nah itulah tadi kita bagaimana caranya pertama itu pre simulasi apa pre simulasinya itu tuh kita bisa nge generate atomnya nah itu yang sulit tuh yang pertama disitu tadi saya sudah beri alternatif yang pertama kita pakai kodenya tuh ya create atoms harus ada create box harus ada latisnya ya kan nah yang kedua adalah kita membuat lams data lams data itu kita buatnya dengan cara menggunakan tools festa tools of ito gitu tuh itu trik tuh ya festa tidak bisa nge generate tools untuk lams tidak bisa ya of ito bisa apalagi bisa kalau saya gak salah avogadro bisa tapi saya lebih suka pakai of ito kalau saya gitu oke lams begitu stepnya itu gak nyampe 5 menit ngerjainnya gak nyampe 5 menit pernah ada orang Turki dia mengatakan gimana triknya dia emang lebih rumit lagi struktur dari material itu kok Turki Iran struktur dari materialnya tuh lebih rumit lagi dia pusing bah hari-hari berminggu-minggu gak temus-temus dia kemudian akan mecin mungkin saya gak tau gitu tapi gak mungkin lah di Iran ada mecin lah gitu mecin yang ada di Indonesia kali loh sekali ya jangan tersinggung lah oke saya saya bilang oh ya sudah kamu maunya apa gitu saya sudah punya struktur awal dua materialnya terpisah dia pengen dijadiin satu yang satu harus tepat di tengah yaudah saya kirim gak nyampe 5 menit itu triknya kayak gitu ya tapi nanti itulah nah itulah dari saya terima kasih terima kasih Terima kasih.